Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengungkap 30 hingga 40 persen anggaran daerah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Banyaknya belanja birokrasi serta minimnya belanja modal membuat efektivitas anggaran tidak maksimal. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan 30 hingga 40 persen anggaran pemerintah daerah tidak bermanfaat bagi masyarakat. Ketidak efektifan anggaran ini menurutnya membuat pemerintah daerah tak kunjung berhasil dalam mengentaskan kemeskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Hal ini ia temukan usai BPKP melakukan remote audit atau audit berbasis digital terhadap anggaran daerah. Oleh karenanya BPKP berharap pemanfaatan anggaran daerah bisa terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Hampir 30-40 persen anggaran di daerah itu memang tidak menghasilkan manfaat apa-apa bagi daerah tersebut. Sehingga harapan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan itu bisa kita perbaiki agar daerah bisa benar-benar menghasilkan manfaat dalam penggunaan anggaran kepada masyarakatnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyayangkan capaian belanja pemerintah daerah yang masih sangat rendah. Menurut Sri Mulyani, belanja pemerintah daerah masih didominasi belanja birokrasi, baik untuk belanja barang maupun belanja pegawai. Oleh karena itu, Menteri Keuangan menekankan perlunya pemerintah daerah meningkatkan belanja modal agar belanja daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Banyak daerah yang membelanjakan, namun output dan outcome-nya tidak memberikan hasil yang positif. Ini berarti masalah kompetensi dan kinerja dari pemerintah daerah dalam menggunakan APBD-nya. Kita juga lihat TKDD lebih banyak didominasi untuk belanja-belanja yang lebih berorientasi pada birokrasi. Apakah itu belanja pegawai atau belanja barang. Jumlah programnya begitu banyak, sehingga programnya itu begitu kecil dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada tahun 2021, dari total anggaran APBD sebesar 1.148 riliun rupiah, realisasi hingga Mei 2021 baru mencapai 231 triliun rupiah atau baru 20 persen dari total anggaran. Angka ini turun dari realisasi belanja pada periode yang sama tahun lalu yang telah mencapai 25 persen dari total anggaran. Tim Liputan, Metro TV